Oke semuanya kembali lagi bersama di PrasTV Nah di video kali ini kita akan melanjutkan spoiler Swallowed Star season keempat Mimin mau mengingatkan sekali lagi bahwa ini merupakan spoiler yang diambil dari novelnya Dan mungkin akan ada perbedaan dengan yang ada di animasi dong huanya Seperti halnya nama karakter dan juga jenis kelamin Lalu untuk video dan gambar ini hanya footage atau ilustrasi Nah jadi jangan ada bertanya bang bang kenapa videonya kok diulang-ulang Nah bagi yang belum nonton spoiler sebelumnya ini ada di atas Oke ramekan biar gue makin semangat Oke langsung saja Pada spoiler sebelumnya kita telah melihat bagaimana Lo Feng termenung buruk memikirkan kesalahannya ketika kalah dari Rongjun Savage Dan di sisi lain kita juga melihat Hong telah setuju Untuk menjadi murid dari Pak Tua Luo yang merupakan pejuang level tuan sektor waktu Nah dengan begitu Hong tidak akan menetap di sisi Lo Feng serta Dewa Petir Melainkan ia akan berkelana di alam semesta bersama dengan Pak Tua Luo Hong memberikan jawaban untuk menjadi murid Pak Tua Luo sebelum masa tenggangnya habis Ialah karena ia melihat pertarungan Lo Feng versus Rongjun sebelumnya Di pertandingan itu membuat Hong sadar bahwa perbedaan kekuatannya dengan Lo Feng sudah terpaut cukup jauh Hong sebenarnya tahu bahwa Lo Feng lebih kuat daripada dirinya Namun tidak disangka bisa sekuat itu Jika Hong saat ini melanjutkan pelatihannya seorang diri tanpa adanya bimbingan dari seorang guru Maka di masa depan perbedaan kekuatannya akan semakin membesar Sebenarnya bukan hanya Lo Feng Hong juga merasakan tekanan dari adik keduanya yaitu Dewa Petir Laisen Semenjak Dewa Petir menerima warisan dari Tuan Sektor Kabo Hong telah merasakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan kekuatan dari Dewa Petir meningkat jauh lebih cepat Mendengar alasan Hong, Pak Tua Luo tersenyum Ia tampak senang karena Hong telah merasakan tekanan dari kedua saudaranya Dengan begitu, Pak Tua Luo mengatakan bahwa ia akan memberikan waktu satu hari kepada Hong Agar dapat mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga dan saudaranya Baiklah, jawab Hong mengangguk Tidak lama setelah Tuan Sektor Waktu pergi, Lo Feng dan Dewa Petir masuk ke rumah Hong Dewa Petir bertanya, apa yang terjadi? Mengapa Tuan Sektor Waktu datang ke rumah Hong? Padahal tenggang waktunya masih ada sisa dua sampai tiga hari lagi Mendengar itu, Hong menjawab bahwa dia sendiri yang mencari gurunya Seketika Lo Feng dan Dewa Petir terkejut Hong telah mengakui bahwa Tuan Sektor Waktu merupakan gurunya Ini berarti Hong telah setuju untuk mengikutinya berkelana selama lebih dari 20 ribu tahun Lo Feng kembali bertanya kepada Hong apakah ia sudah memikirkannya lagi Selama waktu berkelana ini, Hong tidak akan pernah melihat bumi Dan tidak akan kembali ke rumahnya untuk sementara waktu selama 20 ribu tahun Namun, Hong menjawab Karena ia telah memilih jalan ini untuk mencapai puncak kekuatan Maka, ia harus mengorbankan beberapa hal tersebut Hong memiliki seorang anak Namun, anak-anaknya tersebut telah menikah Dan istrinya telah meninggal waktu mereka masih berada di bumi Dan saat ini, hal yang terpenting dalam hidup Hong adalah seni bela diri dan kekuatan Untuk berkelana di alam semesta Akan banyak sekali melihat keajaiban dan hal yang aneh Itu merupakan jenis kehidupan yang Hong suka Di alam semesta ini, banyak sekali jenius dan pastinya banyak sekali pejuang yang kuat Tujuan Hong bukan hanya menjadi yang kuat Tetapi menjadi salah satu yang luar biasa dan terkuat di alam semesta ini Menengah pernyataan Hong tersebut, Lo Feng dan Dewa Petir saling menatap Mereka berdua merasakan keyakinan yang besar dari kakaknya Hong mengatakan bahwa seharusnya Lo Feng dan Dewa Petir berbahagia saat ini Karena Hong akan mendapatkan warisan dari Tuan Sektor Waktu Ketika mendengar perkataan Hong tersebut Mereka akhirnya sadar bahwa kakak tertua mereka tidak ingin ketinggalan kekuatan Maka mereka akan berbahagia untuk itu Dan akan membandingkan kekuatannya ketika mereka bertemu lagi di masa depan Hahaha, untuk sekarang aku yang terkuat Ucap Lo Feng bercanda Lebih baik kau berhati-hati Aku dan kakak keduamu akan segera menyusul Ucap Hong membalas perkataan Lo Feng sambil tertawa Ketiga bersaudara dari bumi ini tertawa dengan keras Namun tanpa disadari Kedua mata mereka dipenuhi dengan air mata Kemudian singkat cerita saat ini di bumi Di sekitar rumah Hong Sebuah kapal alam semesta berbentuk cakram biru tua Melayang di udara di atas rumah Hong Semua petinggi bumi dan keluarga Hong berkumpul Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga dan teman-temannya Pemimpin bumi ini akhirnya akan pergi berkelana Lalu kapal alam semesta itu segera pergi dengan kecepatan tinggi Lalu di sisi lain babak keempat di grup lainnya akhirnya telah berakhir Dan saat ini ada 625 pemenang Dan 9.375 peserta yang kalah Mereka yang kalah ini akan berkompetisi Untuk merebut kuota yang tersisa di babak lower bracket Mereka akan melakukan pertandingannya 3 hari dari sekarang Pada saat ini di dalam rumah Lofeng di bumi Terlihat Lofeng sedang terbaring di atas sofa balkon rumahnya Ia mengenang masa-masa bersama dengan kakak tertuanya Ia berharap dalam 20.000 tahun ke depan Mereka bertiga bersaudara dapat bertanding kembali Apakah itu Hong, Lofeng, dan Laisen Mereka semua berjalan di jalan berbahaya Untuk mencapai puncak kekuatan Bisa saja salah satu dari mereka mengalami malapetaka dan terbunuh Akan tetapi seorang pejuang harus melakukan itu Agar menjadi yang terkuat Nah, dengan melihat kakak tertuanya bekerja keras Lofeng segera bangkit dan termotivasi Untuk tidak bersantai Lalu, Lofeng segera memasuki dunia virtual Dan segera berdiri di dalam arena rumah jagal Hahaha, Lofeng, kau sangat pekerja keras Lawan macam apa yang kau minta, tanya babata Lofeng menjawab bahwa dia ingin senjata roh Yang dikhususkan untuk terbang Setelah pertandingan melawan Rongjun, Lofeng sadar Bahwa kecepatan terbangnya tidak fleksibel Ketika menggunakan Heaven Forbidden Shuttle Maka dari itu ia ingin contoh senjata roh yang bagus Pada saat ini, ada berbagai senjata roh yang dapat dipakai Itu tergantung pada kesabaran Lofeng Namun, babata memberikan dua pilihan pada Lofeng Apakah ia ingin menggunakan senjata roh ini berjaga panjang atau pendek Babata menjelaskan, senjata roh jangka panjang merupakan senjata yang dapat meningkatkan kecepatan Lofeng Hanya dalam 10 hari sampai setengah bulan Sedangkan jangka panjang, Lofeng akan melatihnya dari dasar Dan ini akan menjadi senjata roh yang menemani Lofeng untuk waktu yang lama Dengan demikian, Lofeng segera memutuskan bahwa dia ingin menggunakan senjata roh jangka panjang Kemudian, babata segera memilihkan senjata roh terbang yang sesuai dengan hukum asal emas Lofeng Dan sedikit pemahamannya tentang hukum asal ruang Lalu, babata memperlihatkan sebuah senjata roh terbang berwarna hitam gelap Babata akan memimbing Lofeng untuk melakukan pelatihan dalam meningkatkan kecepatan terbang Lofeng Untuk meningkatkan kecepatan terbang menggunakan senjata roh, itu semua tergantung pada pemahaman seseorang tentang hukum asal Jika pemahaman mereka tinggi, maka dalam setahun saja, babata yakin Lofeng dapat mengeluarkan semua potensi di senjata roh baru ini Namun, jika pemahaman Lofeng buruk, maka 100 tahun pun tidak akan cukup Singkat cerita, tanggal 30 Juli 2066, akhirnya pertandingan lower bracket dimulai Di dalam pertandingan lower bracket, seorang peserta akan bertarung sebanyak 10 kali dalam sehari Dan dalam kecepatan Lofeng untuk mengalahkan lawannya, ia hanya perlu 1 menit dengan begitu Peserta lain akan merasa terbebani, dan bagi Lofeng, ini adalah pertandingan yang mudah Bagaimana tidak, lagi pula Lofeng merupakan berada di peringkat 10 besar, bahkan yang kedua di bawah rongjun savage Di antara kelompok yang kalah ini, termasuk Lofeng, ada 49 peserta yang telah memahami hukum asal Dan hanya 2 orang saja yang dapat menyamai Lofeng Nah, pada saat ini pertandingan lower bracket inilah akan menjadi kesempatan Lofeng untuk menguji kemampuan dan teknik lainnya Kemudian, singkat cerita, kembali di arena rumah jagal Pada saat ini, Lofeng sedang melatih kemampuan terbangnya Menggunakan senjata roh yang baru, yang dibimbing oleh Babata Akan tetapi, di dalam latihan hari ini, Babata terlihat sangat kesal Karena ia belum pernah melihat Lofeng sebodoh ini dalam berlatih Lagi dan lagi, ketika Lofeng gagal, ia terus melakukan pelatihan kemampuan terbangnya Pelatihan yang Babata berikan seperti neraka bagi Lofeng Bagaimana tidak, Lofeng tidak kehabisan energi ketika bertarung sebanyak 10 kali dalam sehari Namun, ketika Babata memulai pelatihan terbang Lofeng Lofeng tampak sangat lelah ketika kehabisan energi setiap harinya Oke, cukup sampai disini dulu videonya Jika ada saran dan tanggapan lain, kalian kirim di kolom komentar Oke, ayo ramaikan video saya, biar saya memiliki semangat Bye